Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai lagu Indonesia Raya Yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Malaysia Karena lagu kebangsaan Indonesia Raya itu diparodikan Oleh salah seorang Youtuber asal Malaysia Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diubah Kalimat-kalimatnya ini diubah menjadi sebuah ejekan, penghinaan Dan inilah yang menjadi perhatian banyak orang Kenapa ada orang yang mencoba untuk Membuat keruh suasana antar negara Antara Indonesia dan Malaysia Bukankah Malaysia dan Indonesia itu bertetangga Dan selama ini hubungannya baik-baik saja Bahkan kalau kita lihat Banyak warga Indonesia yang mencari kehidupan di Malaysia ini Kita tidak bisa pungkiri Ya seperti itu keadaannya Ada TKI yang bekerja di Malaysia Dan itu jumlahnya cukup banyak Jadi hubungan Indonesia dan Malaysia ini sebenarnya sudah baik Tetapi kali ini ada salah seorang warga Malaysia Yang menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang diubah menjadi sebuah ejekan, penghinaan untuk Indonesia Dan ini sangat disayangkan sekali teman-teman Tentunya warga masyarakat Indonesia marah Dengan ejekan seperti itu Karena ini tidak bisa ditoleransi Jadi batas toleransi seperti itu sudah tidak ada Namanya toleransi itu kan Saling menghormati, saling menghargai Tidak memaksakan genda Ini toleransi Tetapi kalau seperti ini bukan toleransi namanya Ini ngajak ribut dengan orang ini Jadi saya juga cukup marah juga teman-teman Dengan ejekan seperti itu Karena ini menyangkut nasionalisme Nasionalisme warga Indonesia Terhadap kebanggaan lagu Indonesia Raya tersebut Karena lagu Indonesia Raya ini sudah menjadi lagu favorit Ketika ada upacara bendera Kemudian ada peringatan 17 Agustus Ini selalu dinyanyikan lagu itu Dan kalau menyanyikan ini dengan berdiri penuh hormat Dengan lagu Indonesia Raya tersebut Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan berita mengenai lagu Indonesia Raya yang digubah Diparodikan oleh seseorang yang ini saya pikir cukup menghina kita Teman-teman sebagai warga negara Indonesia Ini kita ambil beritanya dari detik hot Yaitu detik.com teman-teman Heboh youtuber Malaysia parodikan lagu Indonesia Raya dengan lirik menghina Ini teman-teman cukup menghina teman-teman Coba kita baca beritanya Media sosial kembali ramai Karena ulah seorang youtuber Kali ini viral Sebuah lagu Indonesia Raya dinyanyikan secara parodi Laku tersebut juga diubah liriknya dengan kata-kata negatif Beberapa kalimat justru bernada hinaan Nah ini juga harus perlu diketahui oleh rakyat Indonesia teman-teman Lambang Garuda Panyasila juga diubah menjadi gambar ayam Ada juga gambar dua anak kecil yang membuang air ke arah bendera merah putih Nah ini juga sudah penghinaan teman-teman Ini kalau di Indonesia sudah kena undang-undang ITE ini Sudah diciduk oleh polisi Karena ini malah menghina lambang negara ini Video itu diunggah ke saluran youtube bernama My ASEAN Diketahui lokasi akun tersebut berada di Malaysia Dengan foto profil yang menampilkan bendera negeri jiran itu Kemudian Ban Kemudian bintang dua Atlah rakyatmu Hinalah negerimu Untuk Induknesial Jahanam Bunyi salah satu penggelan lirik yang tertulis dalam video tersebut Bang atlah Ini kalau saya lihat di video parodi itu Kalimatnya adalah bangsatlah rakyatmu Hinalah negerimu Untuk Indonesia Jahanam Ini teman-teman ini bentuk penghinaan Yang dilakukan oleh salah seorang warga Malaysia Kini video itu sudah tidak ada Kabarnya youtube sudah menurunkan video itu Nah kemarin kita sudah cari-cari teman-teman Video terkait laku itu Ternyata dari ASEAN ini May ASEAN ini Saya cari sudah tidak ada lagunya Dan saya mencari di youtuber-youtuber lain yang sudah mengupload Ternyata masih ada Lagu parodi Indonesia raya tersebut Namun netizen asal Indonesia terlanjur geram oleh aksi tersebut Mereka mengecam tindakan tidak terpuji tersebut Menurut warganet Melakukan parodi terhadap pelaku kebangsaan saja Sudah dianggap sebuah bentuk ecekan Apalagi dengan mengubah liriknya Jadi liriknya itu diubah juga teman-teman Kementerian luar negeri RI pun lewat jurubicaranya Tauku Faizazah menyatakan Bahwa kasus ini sudah diurus oleh polisi diraja Malaysia Untuk mencari pelakunya Berkoordinasi dengan pihak PDRM Yaitu polisi diraja Malaysia Menelusuri dan mencari pelakunya Karena ini kan sudah hal yang memang menjadi perhatian di masyarakat kita di Indonesia Kata koordinator fungsi PEN SOSBUT KBRI KL Yosi Eskandar Selain itu gedupus Malaysia juga berjanji akan menindak tegas pelaku yang melakukan parodi lagu Indonesia raya itu Jika ternyata video tersebut diunggah oleh seorang warga negara Malaysia Akan dilakukan tindakan tegas berdasarkan ketentuan hukum setia yang ada Tulis gedupus Malaysia Pemerintah Malaysia mengecam keras setiap pelanggaran dan provokasi negatif Yang bermaksud mempengaruhi kedekatan hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia Jadi intinya saya pikir tindakan yang tidak terpuji dari salah seorang warga Malaysia yang membuat parodi laku Indonesia raya Jadi ini adalah bentuk penghinaan, bentuk ejekan yang dilakukan oleh youtuber tersebut teman-teman Berani melakukan parodi terhadap laku Indonesia raya Dan ini sangat tidak pantas, tidak etis dilakukan Karena kalau ini diterus-teruskan ini menjadi masalah antara hubungan Indonesia dan Malaysia Karena itu harusnya pihak diraja Malaysia cepat melakukan tindakan menangkap pihak yang membuat parodi tersebut Karena ini jelas-jelas bentuk penghinaan sebuah kedaulatan negara lain Jadi ini harusnya segera dilakukan, proses cepat, jangan sampai menunggu terlalu lama Karena bagaimana juga teman-teman, kalau kasus ini tidak segera diselesaikan Maka akan muncul parodi-parodi lain yang menghina martabat, harkat martabat dari bangsa Indonesia Lewat laku Indonesia raya yang diubah liriknya dalam bentuk penghinaan-penghinaan seperti itu Lalu teman-teman, bagaimana dengan pendapat Malaysia mengenai warganya yang melakukan parodi lagu Indonesia raya itu Kita lihat beritanya teman-teman terkait pandangan dari pihak Malaysia Nah ini kita ambil dari detikhot.com teman-teman Jawaban kedubus Malaysia soal parodi Indonesia raya Kita baca beritanya Viral video di Youtube berisi parodi lagu kebangsaan Indonesia raya Konten itu dianggap berisi penghinaan terhadap Indonesia Lagu tersebut juga diubah liriknya dengan kata-kata negatif Berikut kalimat justru bernada hinaan Lambang Garuda Pancasila juga diubah menjadi gambar ayam Ada juga gambar dua anak kecil yang membuang air ke arah bendera merah putih Pemerintah Malaysia lewat kedutaan besar Malaysia di Indonesia Mencermati kasus lagu Indonesia raya yang dibuat parodi Kedubus Malaysia memastikan pihak berwenang sedang menyelidiki masalah tersebut Jadi pihak berwenang Malaysia dalam hal ini adalah Polisi diraja Malaysia sedang menyelidiki Kasus parodi lagu Indonesia raya itu teman-teman Kedutaan besar Malaysia di Jakarta memperhatikan Video yang diduga diunggah di Malaysia yang mengecek dan menghina Indonesia Tulis pernyataan kedubus Malaysia di Indonesia yang diunggah akun twitter MyEMBCKT seperti lihat di detik.com Senin 28.12.2020 Jadi pihak dubus Malaysia yang ada di Indonesia itu juga memperhatikan teman-teman Terkait unggahan video parodi lagu Indonesia raya Kedubus Malaysia di Jakarta ingin memastikan bahwa pihak berwenang Malaysia sedang menyelidiki masalah tersebut Pelaku saat ini masih dicari jika ternyata didapati pelaku parodi Indonesia raya adalah Warga negara Malaysia Kedubus memastikan pelaku akan ditindak Jika ternyata video yang diunggah oleh seorang warga negara Malaysia Akan dilakukan tindakan tegas Berdasarkan ketentuan hukum setia yang ada tulis Kedubus Malaysia Kedubus menerangkan pemerintah Malaysia mengecam keras Upaya provokasi yang bermaksud mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia Terlebih Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga Pemerintah Malaysia mengecam keras setiap pelanggaran dan provokasi negatif yang bermaksud Mempengaruhi kedekatan hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia Terang Kedubus Malaysia Itu teman-teman terkait pandangan atau pendapat dari Kedubus Malaysia Intinya Kedubus Malaysia yang ada di Indonesia mengecam keras Parodi yang dilakukan yang diduga salah seorang warga negara Malaysia Polisi diraja Malaysia sedang menyelidiki Kalau nanti sudah ditangkap dan diproses ternyata benar Maka akan diberi hukum yang setimpal sesuai dengan aturan hukum yang ada di Malaysia Nah teman-teman kalau kita berbicara mengenai lagu Indonesia Raya Lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh wakil Rudolf Supratman atau W.R. Supratman Dan lagu itu yang pertama kali dikumpenangkan pada saat Kongres Pemuda Tanggal 28 Oktober 1928 Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka Sebenarnya lagu Indonesia Raya itu sudah ada Karena 1928 ini sudah dinyanyikan Di depan Kongres Pemuda Yang dikenal dengan Sumpah Pemuda waktu itu Jadi 17 tahun sebelum Indonesia merdeka Sudah dinyanyikan lagu Indonesia Raya Dan kemudian dinyanyikan lagi pada saat 17 Agustus 1945 Saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Itu juga dinyanyikan Dan kemudian dinyanyikan berikutnya pada acara kegiatan Agustus Dan hari-hari Kenegaran penting lainnya Lagu Indonesia Raya selalu berkomandang Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax